Intro Halo anak-anak, bertemu lagi dengan mata pelajaran PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup Minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa dan hari ini kita akan membahas mengenai poin 2 yaitu setelah terjadi tanah longsor disini kita akan membahas apa yang harus kita lakukan setelah terjadi longsor dan apa yang terjadi di lingkungan kita setelah terjadi kejadian tanah longsor oke, kalian bisa membuka halaman 44 tapi di halaman 44 ada satu poin yang hilang yaitu poin E ya, itu seharusnya F kita baca dari yang A A. Hindari daerah longsoran karena longsor susulan dapat terjadi nah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa daerah yang sudah terjadi longsor biasanya tanahnya menjadi rentan dan memungkinkan adanya longsor susulan poin B. Memeriksa kondisi tubuh kemungkinan jika ada bagian tubuhmu yang terluka nah dapat segera diobati biasanya lukanya bisa luka memar atau luka-luka lainnya sehingga kalian bisa meminta bantuan petugas kesehatan untuk mengobatinya selanjutnya poin C. Membantu tetangga yang memerlukan bantuan meskipun misalnya kalian juga sama-sama dengan tetangga dalam situasi seperti ini terkena tanah longsor tapi tetap harus membantu ya jika ada yang bisa dibantu nah poin D. Mendengarkan siaran radio lokal atau televisi untuk mengetahui informasi terkini nah jadi kalian di saat seperti itu harus mencari informasi sebanyak-banyaknya informasi mengenai bantuan informasi mengenai pengungsian atau daerah-daerah lain yang juga terkena longsor nah sekarang selain radio dan televisi kita juga bisa menggunakan atau mencari informasi dari handphone dan sosial media oke selanjutnya poin E atau di buku poin F ya seharusnya poin E waspada akan adanya banjir atau aliran reruntuhan setelah longsor nah jadi setelah terjadinya bencana longsor kita harus melihat sekitar dan mencari tahu akan ada banjir atau aliran reruntuhan lainnya jadi tetap waspada oke poin selanjutnya melaporkan kerusakan fasilitas umum yang terjadi kepada pihak yang berwenang nah disini kita bisa melaporkannya langsung ya jika misalnya sudah ada disana polisi atau pemerintah yang membantu nah kalau misalnya gak ada kita bisa memanfaatkan komunikasi melalui handphone oke poin selanjutnya memeriksa keadaan rumah dan tanah di sekitar terjadinya longsor nah jika kita sudah memastikan daerah luar kita sudah merasa aman nah kalian bisa memeriksa ke rumah ke dalam rumah atau ke tanah yang terjadi longsor jika dirasa sudah aman ya jika dirasa belum aman memeriksa rumah ini tidak dianjurkan lalu poin terakhir menanami kembali daerah bekas longsor dan daerah di sekitarnya nah ini bisa dilakukan ketika sudah pulih ketika sudah mengetahui keadaan aman kita juga sehat tanpa luka selanjutnya kita bisa menanami daerah sekitar kita dengan pohon untuk antisipasi terjadinya longsor di kemudian hari oke sudah selesai pembahasan PLH kita hari ini mengenai poin 2 yaitu poin setelah terjadi tanah longsor nah setelah kita membahas poin-poin tadi kita jadi tahu nih apa yang harus kita lakukan setelah terjadi bencana longsor oh iya lupa nih di bawah juga ada gambar petugas penyelamat sedang mencari korban yang tertimbun longsor nah ini adalah evakuasi ya evakuasi korban longsor dan untuk tugas PLH hari ini adalah mencatat semua poin penting dalam video yang baru saja kita bahas jangan lupa dituliskan poin-poin pentingnya di buku tulis kalian dan seperti biasa submit di guru form semoga secepatnya kita bisa bertemu lagi di kelas ya nanti kita bahas lagi bersama-sama dan kita gambar-gambar lagi ilustrasinya oke anak-anak sekian untuk materi PLH hari ini jangan lupa dikerjakan tugasnya ya sampai bertemu minggu depan adai healthy everyone selamat menikmati